Dan juga pemirsa selain banjir, tanah longsor adalah bencana yang paling berpotensi terjadi di Jawa Barat. Di Jawa Barat, dan hingga November tahun 2018 kemarin tercatat lebih dari 700 longsor. Ini terjadi di sejumlah titik. Kamu memiliki ulasannya untuk Anda terkait potensi longsor di Jawa Barat, serta upaya mitigasinya. Potensi bencana tertinggi yang bisa terjadi di Jawa Barat adalah tanah longsor. Hal ini karena Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan gerak tanah menengah hingga tinggi. Bahkan merujuk data yang dimiliki PVMPG, Badan Geologi 80,1 dari 558 kecamatan di Jawa Barat, tergolong rawan tanah longsor. Potensi terjadinya pergerakan tanah di Jawa Barat biasanya terjadi pada November hingga Januari di setiap tahun. Kami catat di awal November 2018, tanah longsor terjadi di kecamatan Culam Mega, Kabupaten Tasikmalaya, yang berdampak pada dua desa. Dan lebih dari 7.000 kepala keluarga terisolir akibat material longsor. PVMPG, Badan Geologi mencatat 751 kejadian pergerakan tanah terjadi di Jawa Barat yang menimbulkan 135 korban jiwa. Data sekaligus menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling rawan longsor di susul Jawa Tengah. Satu faktor bumi. Faktor bumi itu morfologinya, kemiringan lerengnya. Kemudian kondisi batuannya. Jadi tingkat pelapukan tinggi seperti Jawa Barat dengan tingkat pelapukan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kondisi memang daerah struktur, daerah patahan di sini. Itu kemudian geohidrologi atau jalur air. Baik bawah permukaan maupun yang di atas permukaan seperti jalur sungai dan sebagainya. Itu faktor bumi. Melihat keadaan alam Jawa Barat yang berupa lereng, lembah, sungai, serta dataran tinggi, dibutuhkan upaya pencegahan serius guna meminimalisir pergerakan tanah. Tak dapat dipungkiri sebagian besar lahan pertanian, persawahan Pahang Bandung Barat ini. Sejumlah upaya sudah dilakukan guna menghindari potensi pergerakan tanah. Seperti yang dilakukan sejumlah petani dengan bercocok tanam di lahan yang berpotensi longsor ini. Menanam tanaman kopi misalnya. Tanaman kopi ditanam di sela-sela kebun mereka dengan tujuan agar bisa mengikat tanah karena tanaman kopi memiliki akar tunggang yang menghujam ke tanah hingga kendalaman 3 meter. Sehingga bisa melindungi tanah dari gerusan air hujan yang tinggi. Ya, yang dulunya dipasihkan itu perhejauan kuperhutani. Ini apalagi itu petai, kopi, sama kadu. Ya, yang sekarang Maduren lah. Yang dulu memang kadu. Apalagi itu apukat, pohon angka yang tahun 2004 lah. Ya, di tempat yang seperti tebing ini harus ada pohon-pohonan itu hijau. Seperti pohon alpukat, angka, itu yang di pinggir-pinggir jalan itu penghijauan itu pohon-pohon. Kalau di bahasa Sundanya itu pohon belenung itu atau dadap. Itu bisa mengikat tanah ya Bu ya? Ya, bisa mengikat tanah supaya nggak tahan longsor. Selain itu upaya penerapan terasering atau pola bercocok tanam bertingkat untuk mengurangi erosi juga digunakan. Namun pola ini belum diterapkan secara sempurna. Upaya paling nyata yang bisa dilakukan guna menghindari longsoran tanah karena berdirinya pertanian atau persawahan di suatu lereng adalah melakukan zonasi tanaman dalam bercocok tanam. Upaya ini seharusnya dimasukkan sebagai salah satu langkah mitigasi bencana. Jadi kan generasi sekarang generasi yang sudah tidak akses terhadap informasi untuk pelindungan itu. Jadi ada sih misalnya sekarang yang paling bagus itu kalau misalnya di Pangalengan, masyarakat adat Pangalengan. Itu mereka bagus sekali. Bahkan saya penelitian langsung gitu ya. Mereka mengatur kenapa tidak ditanami sayuran? Jangan Pak itu longsor, pengemiringan segini. Nah itu sudah ada aturan lokal. Upaya lain untuk mengurangi tanah longsor adalah dengan menghindari pembangunan rumah di bawah perbukitan serta tepian sungai. Upaya ini sudah seharusnya terus digalakan guna menghindari korban jiwa dan material yang semakin bertambah. Kiki Haryadi, Bandung, Jawa Barat